Selamat siang si gue, siang ini kita akan makan siang dengan menu indomie haipi habis mie goreng rasa ayam geprek jadi kapan hari itu dapet ditawarin sih sama kakak, anak kakak ipar dapet ini ya, dapet bingkisan indomie haipi habis ini dari tempat kerjanya, terus aku ditawarin, eh kamu mau gak ini apa, nyobain indomie ini, mau aja dong siapa sih yang menolak mie, iya kan kita suka banget kalau mie, dan kebetulan mie ini banyak ini ya, di youtube banyak vlogger, banyak youtuber yang mukbang sama menu indomie haipi habis ini jadinya penasaran dong, pingin nyobain, nah ini tampilannya begini, kalau ininya, basonya, itu produksi dari Jeff Yachtusenko cilok ayam, cilok ini ya, dan ininya, nah ini dia tampilannya, sorry piringnya cemong cefnya bego kalau masak jadinya cemong, nah jadinya ini, kalau kata-kata mas Hansol, itu si orang Korea medok tuh rasanya kayak ini apa, kayak mirip sama varian indomie lain yang pernah dia makan nah sekarang kita cobain ya, oh iya sebelum makan kita berdoa dulu, yuk oke, kita cobain ya, kira-kira kayak gimana rasanya, wow, 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 kita cobain, oke selamat makan rasanya itu pedas asin terus kayak ada apa ya kayak ada rasa-rasa terasinya gitu masak sih ada terasinya kalau di komposisi gak ada loh kalau menurut saya kayak gitu ya pedas tapi gak terlalu pedas terus asin asinnya dapet kalau toppingnya ini bawang goreng kayaknya ya ini ya pedasnya gak terlalu pedas banget kok jadi masih bisa dinikmati oke jadi gini ya rasanya mie yang lagi ngehits di Indonesia katanya para youtuber vlogger tuh pada demen sama mie ini jadi kan penasaran ternyata enak enak-enak cocok deh beneran rasa sambal khas Indonesia jadi bisa dimakan ini biasanya dicampurin sama kol kubis kebetulan di rumah sayurnya lagi habis semua dan tadi dapet kiriman jilok ayam dari Jeff jadinya dicampurin jilok ayam aja hmm masih tak oke selamat makan papai selamat makan siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati